Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Alisa Madi Dan sekarang kita akan meramalkan ya Rizky Bilar dan Lih atau Lesti Kejora Jadi mengapa bisa terjadi insiden Suatu dalam rumah tangga yaitu KDRT Nah percaya tidak percaya monggo dilihat kehidupannya Dan dilihat kabar beritanya Dan disini adalah ilmu tipen Ya menurut primun hari kelahiran Yaitu sesuai dengan hitungan perdodohan Jadi kebetulan disini adalah Yang kita ramal dalam perjalanan hidupnya Kalau menurut rezeki Mas Rizky Bilar Itu kebetulan hari kelahirannya Yaitu Rebo Paheng Dan di mana Rebo Paheng yaitu Rebo adalah tujuh Paheng adalah sembilan Yaitu nebdunya adalah enam belas Jika untuk hitungan enam belas Insya Allah rejekinya Sebenarnya menurut kemudian menjadi orang yang sukses Ibaratnya tidak kekurangan yang sangat berlebihan Ya untuk rezeki Mas Rizky Dan untuk rezeki Mbak Lesti Sejurah itu sendiri di atas Mas Rizky Tentang rezeki Dan di mana Mbak Lesti Yaitu Kemis Paheng Di mana Kamis delapan Paheng adalah sembilan Jika ditambahkan sama dengan tujuh belas Jadi kalau menurut rezeki Mbak Lesti ini Sangat-sangatlah luar biasa rejekinya Ya dibilang orang kaya Kesuksesannya luar biasa Dalam kehidupannya Hingga sampai akhir tua Amin Ya Rabbal Alamin Nah kita ramalkan perjodohan Sejoli ini Kenapa kok bisa sampai terjadi KDRT Nah kita hitung Dalam perhitungan Yaitu adalah Siklus Lima siklus Ini adalah lima siklus Tujuh siklus Dan delapan siklus Nah Kita akan lihat Pertemuan perjodohan Mbak Lesti dan Mas Rizky Bilar Ini sangat viral sekali Di sosial media Tentang KDRT tersebut Jadi Dalam hitungan Mbak Lesti tadi Dengan neptunya Enam belas Mas Rizky dan Mbak Lesti Adalah Tujuh belas Jika itu ditambahkan Enam belas Tambah Tujuh belas Sama dengan Tiga Puluh tiga Nah Dalam perjodohan tersebut Kita bisa Bagi dengan Tiga puluh tiga Yaitu Dibagi dengan Lima siklus Ini dia Nah Sama dengan Yaitu enam Jadi Angkapnya Tiga puluh Teman-teman ya Tiga puluh Itu dihabiskan Dengan lima Lima Sepuluh Lima belas Dua puluh Terus itu Dua lima Tiga puluh Kan enam Karena tiga-tiga Tadi ada Sisa Tiga Nah Sisa tiga Kita lihat Yaitu Denah Dari lima Siklus Jadi kalau Sisa tiga Itu cara Menghitungnya Seperti ini Sandang Pangan Gedong Jadi Kalau untuk Gedong ini Insya Allah Rumah tangganya Itu tidak Kekurangan Dengan harta Harta dan tata Ini tidak Kekurangan Untuk Tentang rejeki Insya Allah Apapun yang Dia inginkan Itu bisa tercapai Apapun yang Dia beli Itu Ya apa yang Diinginkan Semuanya akan Tercapai Dalam Perhitungan Mas Rizki Dan Bak Lesti Itulah Yang nyata Kita lihat Sekarang Dan Untuk Tujuh Siklus Dan Dimana Yaitu Nebtu Tadi Perjodohan Tadi Ketemu Tiga 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 Dibagi Dengan Tujuh Siklus Dan Dimana Dibagi Dengan Tujuh Nah Kenapa Kok Empat Terus Ada Sisa Lima Tapi Kalau Kita Dibagi Dengan Kalkulator Itu Empat Koma Tujuh Empat Koma Berapa Itu Bukan Seperti Itu Menghitung Tapi Menghitung Adalah 33 Misal Dari 33 Dikurangi 7 Dikurangi 7 Dikurangi 7 Hingga Hasilnya Itu Misalnya Empat Tapi Yang Lima Kan Tidak Bisa Dibagi Jadi Yang Sisa Lima Ini Yang Kita Hitung Misal 7 Tambah 7 14 Ya Kan Itu Sudah Dua Habis 14 Tambah 14 28 Nah 28 Itu Kan Sudah Sisa 4 Hitungannya Berarti 7 Dikali 4 Ya Kan Dan Sisanya Adalah 5 Jadi 28 Jadi 29 30 31 32 33 Jadi Sisanya Adalah 5 Jadi Cara Menghitungnya Seperti Itu 5 Kalau Kita Lihat Dari Denah Yang Ada Yaitu Adalah Kenanya 1 2 3 4 5 Yaitu Satrio Wirang Jadi Dalam Rumah Tangganya Itu Adalah Satrio Wirang Teman-teman Ya Nah Dimana Satrio Wirang Ini Dia Mempunyai Dalam Rumah Tangganya Ini Penuh Dengan Yaitu Mungkin Rasa Malu Karena Pertengkaran Karena Satrio Wirang Ini Dia Mempunyai Jiwa Yang Artinya Adalah Jiwa Sengkuni Mungkin Teman-teman Paham ya Dia Mempunyai Watak Yang Agak Arti Dari Satrio Wirang Entah Itu Dari Mbak Lesinya Entah Itu Dari Mbak Rizki Jadi Teman-teman Nanti Bisa Lihat Artinya Satrio Wirang Dan Berarti Dalam Rumah Tangganya Itu Ada Suatu Fitnah Hingga Bisa Menjadi Ya Pertengkaran Di Antara Mereka Hingga Bisa Sampai Menjadi Kejadian Atau Kecelakaan Yaitu Dalam Rumah Tangga KDRT Nah Itulah Teman-teman Jadi Karena Satria Wirang Ini Penuh Dengan Peperangan Tapi Dia Kalah Teman-teman Jadi Ibaratnya Kalau Antara Mbak Lesti Jodohnya Sama Mas Rizki Bilar Tadi Itu Jika Di Dalam Rumah Tangganya Dengan Satria Wirang Karena Jiwa Dalam Rumah Tangga Ini Satria Wirang Dalam Pertempuran Dengan Satria Wirang Ini Kalah Teman-teman Jadi Rumah Tangganya Wallahualam Bisawab Teman-teman Kita Lihat Saja Nanti Dalam Kehidupannya Kita Lihat Kedepannya Jadi Dalam Rumah Tangganya Bisa Kalah Teman-teman Nah Itulah Dari Arti Satria Wirang Dan Dalam Hitungan Delapan Siklus Kita Hitung 33 Dibagi Delapan Sama Seperti Di atas Pembagiannya Yaitu Delapan Dari 33 Ini Dikurangi Delapan Terus Teman-teman Ya Hingga Masih Ada Sisa Nah Jadi Delapan Tambah Delapan Enam Belas Enam Belas Tambah Enam 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 Delapan Jadi Sisa Ada Satu Jika Kita Hitung Dengan Siklus Delapan Siklus Ini Kenanya Adalah Pegat Yang Pertama Jadi Dalam Rumah Tangganya Mungkin Bisa Terjadi Perpisahan Ataupun Perceraian Ya Teman-teman Ya Jadi Ini Ramalan Mbak Lesti Ini Dengan Mas Rizky Bisa Berpisah Bisa Mbak Lesti Yang Menggugat Perpisahan Mbak Mas Bilar Sendiri Yang Menggugat Perpisahan Karena Terjadi Suatu Problem Kecelakaan KDRT Dalam Rumah Tangga Kebetulan Sisa Satu Tadi Terjadi Pada Kehidupan Saya Teman-teman Dengan Pernikahan Yang Pertama Jadi Saya Hitungannya Itu Kenanya Pas Kebetulan Pegat Jadi Itu Yang Terjadi Pada Diri Saya Dengan Pernikahan Saya Yang Pertama Akhirnya Saya Pegat Dan Cerai Dan Akhirnya Mendudah Terus Itu Menikah Lagi Ya Inilah Teman-teman Yang Terjadi Pada Saya Sama Seperti Terjadi Mbak Lesti Tapi Saya Tidak Terjadi KDRT Tapi Karena Tidak Ada Kecocokan Satu Sama Lain Dikarenakan Sesuatu Perhitungan Tadi Ternyata Benar Kebenarannya 8 Siklus Terkena 8 Siklus Itu Itu Pegat Nah Ini Adalah Gambaran Buat Teman-teman Yang Percaya Silahkan Monggo Yang Tidak Percaya Silahkan Dan Disini Tidak Dituntut Untuk Percaya Saya Ingatkan Bagi Yang Mempercayai Saja Nah Semoga Ini Bermanfaat Jadi Teman-teman Siapa Tahu Mempunyai Rumah Tangga Sejoli Suami Istri Dihitung Dimana Rezekinya Kena Pangan Atau Loro Kena Gedong Atau Waseso Waseso Segoro Itu Seperti Apa Pegat Ratu Jodoh Itu Seperti Apa Ini Bisa Dihitung Teman-teman Jadi Bukan Ramalan Rizki Bilar Saja Tapi Ramalan Anda Bisa Juga Diramalkan Dengan Perhitungan Primbon Yaitu Ilmu Titen Kenapa Ini kok Selalu Orang Jawa Ini selalu Pakai Ilmu Ini Karena Ini adalah Ilmu Titen Dalam Kehidupan Mulai Dari Rezeki Jodoh Dan Maut Kenapa Saya bilang Jodoh Dan Maut Yaitu Kadang-kadang Seperti Ini Yang Terjadi Kepada Mbak Lesti Dan Mas Rizki Dan Juga Terjadi Pada Saya Yang Kebetulan Pas Kenanya Nah Itulah Yang Terjadi Teman-teman Jadi Kenapa kok Ibaratnya Sakit Jodoh Tepati Allah Subhanahu Itu Sudah Menentukan Rezekinya Masing-masing Jodohnya Masing-masing Kematiannya Masing-masing Sakitnya Pun Masing-masing Jadi Tinggal Kita Menziasati Bagaimana Kita Selalu Tabah Dan Tawakal Untuk Menghadapi Suatu Kejadian Misal Teman-teman Ini Kenanya Diloro Nah Loro Itu Entah Sakit Badannya Entah Sakit Jasmania Entah Rohannya Itu Antara Suami-istri Dan Jika Mempunyai Anak Dan Anak Itu Sakit Teman-teman Jika Pati Sama Jika Jika Pati Dalam Hitungan Tadi Anda Tadi Misalnya Ketemunya Tadi Pati Itu Yang Bisa Pati Adalah Mungkin Di Antara Pas Pernikahannya Entah Meninggalnya Salah Satu Sejoli Entah Perempuannya Entah Prianya Entah Orang Tuanya Itu Sudah Terjadi Yang Saya Lihat Pandangan Ini Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Terjadi Dan Jika Anda Kena Sandang Pangal Itu Berarti Rezeki Anda Dalam Perjodohan Anda Jika Kena Waseso Segoro Dalam Perhitungan Siklus Tujuh Atau Tunggak Semih Wah Ini Yang Sangat Luar Biasa Waseso Segoro Itu Segalanya Insya Allah Rezeki Kehidupan Keluarga Anak Itu Adem Ayem Apapun Yang Kalian Inginkan Insya Allah Bisa Tercapai Apalagi Tunggak Semih Kalau Perhitungan Anda Dalam Siklus Tujuh Tunggak Semih Ini Rezeki Ibarat Pohon Itu Ditebang Orang Misalnya Dia Akan Hidup Kembali Tebang Lagi Berlahan Lahan Dia Hidup Kembali Nah Itulah Perhitungan Dalam Siklus Tujuh Dan Dalam Siklus 8 Jadi Teman Teman Bisa Lihat Perjodohan Pasangan Anda Kenanya Dimana Jika Kena Pegat Harap Berhati-hati Dan Bersabar Tawakal Yang Menentukan Adalah Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Teman Teman Jadi Kita Harus Mawas Diri Kena Sujanan Juga Hati-hati Ya Teman-temannya Kena Jodoh Walhamdulillah Kena Ratu Alhamdulillah Kena Topo Banyak-banyak Bersabar Pasti Alhamdulillah Karena Disini Adalah Ujiannya Masing-masing Semoga Ramalan Mbak Rizky Bilar Tadi Bisa Tertularkan Ramalan Untuk Anda-anda Semua Dalam Menghitung Jodoh Anda Menghitung Rumah Tangga Anda Dan Berada Di Titik Mana Lima Siklus Hitungan Lima Siklus Hitungan Tujuh Siklus Hitungan Delapan Siklus Anda-anda Semua Bisa Menghitung Seperti Ini Ya Semoga Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Semoga Teman-teman Semua Sehat Selalu Panjang Umur Dan Dimudahkan Segala Urusannya Dan Dilimpahkan Rezikinya Berlimpah Amin Ya Rabbal Alamin Barakallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lamp bambu Bambu BAD Bambu Lezikian